Presiden Jokowi jenguk Amar Zoni di tempat rehabilitasi tanpa gadiran Airis Bella Hai orang nomor satu di Indonesia Presiden Jokowi dikebarkan dan datang mengunjungi suami Airis Bella Amar Zoni kabar tersebut diunggah oleh akun YouTube hotshot channel yang tayang sejak 18 Maret lalu atau delapan hari lalu disebutkan bahwa Presiden Jokowi langsung menjenguk di pantai rehabilitasi para pejandu narkoba pasalnya Amar Zoni dikebarkan telah melakukan sebuah kasus penyela gunaan narkoba hari ini Presiden Jokowi jenguk Amar Zoni di tempat terlihat rehabilitasi tanpa kehadiran Airis Bella begitu judul yang disematkan pada video tersebut video hotshot yang telah diunggah sejak delapan hari yang lalu ini telah tayang selama 89.282 kali dan bisa diakses oleh pengguna YouTube lantas benarkah rumor datangnya Presiden Jokowi untuk menjenguk Amar Zoni di atas setelah menonton secara penuh video yang diunggah oleh kanal YouTube hotshot dengan durasi selama 2 menit 16 detik narrator hanya menyebutkan kedatangan Pak Jokowi yang menjenguk Amar Zoni di awal video sebagaimana terdapat pada judul tapi setelah disaksikan secara keseluruhan tidak ada satupun konten yang menerangkan lebih lanjut terkait kedatangan Presiden penelusuran lain yang dilakukan oleh tim adalah melihat berbagai sumber berita tak satupun yang menyampaikan kabar tersebut di atas jadi kesimpulannya maka konten yang dijelaskan oleh kanal YouTube tersebut dengan 3,21 ribu subscriber ini tidak bisa dipertanggung jawabkan baik itu judul thumbnail maupun kontennya yang sama sekali tidak memiliki persamaan selamat menikmati Innalilahi Iris Bala meninggal akhiri hidup akibat malu Amar Zoni tercirat narkoba Iris Bala menghadapi ujian berat saat memasuki bulan Ramadan 2023 pasalnya beberapa waktu lalu sang suami Amar Zoni kembali diciduk polisi karena kasus dugaan penyelanggunaan narkoba di tengah situasi tersebut beredar kabar yang kurang sedap dengan sang aktris channel YouTube dengan 151 ribu lebih pengikut mengabarkan bahwa Iris Bala meninggal dunia akibat nekat mengakhiri hidup minusnya lagi aktris kelahiran 1996 itu dikabarkan nekat mengakhiri hidup karena malu Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba Innalilahi tak sanggup lagi menahan malu Iris Bala meninggal dunia dengan cara ini seperti itulah judul dari video tersebut narasi senada tampak diulangi di bagian sampul video sekaligus memperlihatkan foto Iris Bala dan Amar Zoni lalu tampak foto ilustrasi wanita yang berusaha menggantung dirinya kemudian terlihat pulau foto kerumunan warga yang membawa keranda junasa sedangkan Amar Zoni tampak menakan baju tahanan di sampul video tersebut dan pandangannya terlihat kosong Innalilahi tak sanggup lagi menahan malu Iris Bala mengakhiri hidupnya dengan cara ini tulis pemilik video kontak kabar ini menjadi viral dan telah disaksikan lebih dari 6.000 kali namun seperti apa kebenaran subsansif video tersebut setelah didengarkan untuk cek fakta video berdurasi 3 menit 11 detik itu ternyata menampilkan informasi yang salah rupanya kreator video meneratikan sebuah konten viral di tiktok yang mengklaim bahwa Iris Bala sudah mengembuskan nafas terakhirnya padahal saat ini sang suami Amar Zoni dengan berkonflik dengan hukum akibat diduga menyelah gunakan narkoba dan moderator video kemudian mengungkap bahwa kabar tersebut hanyalah hoax karena tidak ada informasi polit mengenai meninggalnya Iris Bala di sisi lain Iris Bala saat ini sedang fokus meletak kembali kehidupannya sambil membuat konten bertajuk Ngabuburish untuk bulan Ramadan 2023 terlihat Iris Bala masih mengunggah konten terbaru Ngabuburishnya pada Jumat jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan jika video unggahan kanal youtube anak lorong menampilkan informasi yang tidak sepenuhnya tepat kreator video rupanya membahas kabar hoax seputar meninggalnya Iris Bala yang saat ini sedang berjuang menjadi orang tua tunggal sementara Amar Zoni sedang menjalani rehabilitasi narkoba selamat menikmati hari ini kondisi Amar Zoni semakin kritis Iris Bala menahan tangis saat baca surat wasiat beredar kabar Amar Zoni saat ini semakin kritis kondisi kesehatan yang bahkan sang istri yaitu Iris Bala menangis saat membacakan surat wasiat kabar tersebut diunggah oleh channel youtube hotkeys bagaimana dilansir suara dan pasar kabar tersebut disebarkan dalam bentuk video berjudul hari ini kondisi Amar Zoni semakin kritis Iris Bala menahan tangis menangis saat membaca surat wasiat selain itu pada bagian gambar utama atau thumbnail video juga bertulis kondisi Amar Zoni semakin kritis Iris Bala menangis sambil gendong anak Iris Bala temukan surat wasiat milik Amar video itu berdurasi 2.15 detik juga oleh channel youtube tersebut dan sudah ditonton 11.000 kali lebih tim suara dan pasar melakukan penelusuran lebih dalam terkait informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang valid yang lainnya behalf Leslie Bala menangis tersebut monitor bookiplash tentang yang